Intro Menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2020, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kelimantan Tengah, Fahri Zalfitri, meminta aparatur sipil negara untuk netral dan tidak memihak kepada salah satu calon. Bagi yang melanggar akan ditindak lanjuti bahkan bisa diberhentikan secara tidak hormat. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kelimantan Tengah meminta aparatur sipil negara atau ASN tetap mengikuti aturan mendagri, yakni seluruh ASN memiliki hak suara, namun tidak diperbolehkan untuk berpihak kepada salah satu calon. Hal ini disampaikan oleh Fahri Zalfitri selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kelimantan Tengah kepada media saat membuka acara workshop audit keuangan di Aula Jayang Tingang, Jumat 4 September 2020. Seluruh ASN memiliki hak suara dan harus netral, tidak ada berpihak kepada salah satu calon. Dan apabila mereka ditemukan mendukung, baik itu di media sosial atau secara fisik hadir di rapat-rapat tertentu, maka ada sanksi menghadap yang bersangkutan. Kita berharap di tahun kemarin, di saat kita pemilih legislatif, cuma ada satu kasus. Tahun ini kita tunjukkan bahwa benar-benar ASN bisa memaksanakan ketentuan, menjaga netralitas terhadap proses pasangan keadaan tahun 2020. Ada pun sanksi yang diberikan adalah sesuai dengan apa yang dilanggar. Jika ASN sampai menjadi tim sukses, maka ASN tersebut akan diberhentikan dengan tidak hormat. Fahri Jal juga menambahkan kepada semua ASN untuk tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang sudah jelas dan lebih bijak dalam menyikapi tahun berpolitik saat ini. Dari Kota Palangkaraya, Raviona Anida melaporkan. Kota Palangkaraya, Raviona Anida melaporkan. Kota Palangkaraya, Raviona Anida melaporkan.